Halo Halo jumpa lagi di channel Inspirasi Insight, saya Temelintal Menjadi Inspirator Oke teman-teman, jadi ini di depan saya ada satu buah rak pot ya, ini buat tempat tanaman nanti Nah ini saya memanfaatkan, ini sebenarnya pager nih ya teman-teman, ini pager yang biasa buat, ini seperti ini nih, saya kasih tunjukkan nih Jadi ini pager seperti ini teman-teman, ini pager seperti ini yang sudah tidak dipakai lagi, biasanya itu di tempat-tempat pernah ada rongsok ya, itu sangat banyak sekali pager pager seperti ini Nah saya kepikiran ide dibuat rak seperti ini, dan akhirnya ternyata dari bahan rongsok, nah ini pekas pager yang seperti saya tunjukkan tadi, bisa jadi rak seperti ini teman-teman Nah ini antik ya sepertinya ya, ini kalau diisi tanaman-tanaman, kayak tanaman bonsai gitu, kayaknya sakup nih, saya sudah sediakan tanamannya ini Nah karena saya suka tanaman-tanaman, nah ini saya sediakan tanaman-tanaman ini bahan-bahan bonsai lah ya, ada serut dan sebagainya Nah nanti kita akan tata di sana, jadi ini buat kalian yang ingin punya rak dengan bahan baku yang ekonomis, nah kalian bisa manfaatin dari pager yang seperti itu Nah cari di tempat-tempat pernah ada rongsok, banyak, bisa jadikan seperti ini, oke kita akan coba menerapkan apakah tampilannya bagus, kayaknya sih bagus ya teman-teman ya Nah ini sudah siapkan papannya, ini papan triplek ya teman-teman, nah ini papan triplek, ini kita sudah ukur, nah kita up kan, kemudian tanaman-tanaman ini kita taruh di situ Oke kita akan langsung pasangan saja Oke teman-teman, nah kita akan coba terapi nih, ini sudah siapkan papan, papannya kita cek ya, biar kelihatan bagus, istik Nah ini yang terakhir karena papannya terbatas, jadi ini potongan ya, ini sudah diukur Jadi buat kalian yang pengen punya tanaman hias gitu, dengan pengen membuat rak yang ekonomis, yaitu manfaatin bibit, timbal-limbanya terbuang, tempat-tempat masuk sangat banyak sekali, cari saja, mungkin kalian bisa manfaatkan untuk membuat rak seperti ini Nah ini, bahan bakunya ini ya, bahan bakunya, saya beli di tempat rambut ini, itu bahan baku cuma Rp50.000 doang, cuma Rp50.000 doang, kemudian kita jasakan kalau tekan kelas ya, yang dibuatkan rak seperti ini, jasanya saya beli Rp70.000 doang, artinya raku ini harinya cuma Rp120.000 doang, ini jasa macet ini, ini kan kalau di lihat, yang jualan-jualan rak seperti ini, ini kan harinya sangat mahal Sampai ada yang jual Rp500.000 doang, Rp400.000 doang, ini cuma emang emang nih, buat rak seperti ini, cuma Rp120.000 doang, ini memanfaatkan, ini bahkan, dari, eee, rosa ya, agar Ini kan namanya juga, saya siapkan, keepале juga, oke Jadi, yang tempat bahkan seperti ini ini b plan bakuCAR bonsai ya, sebut Sampai dengan55 hai 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 nanti ya buat buatin apa namanya ya sawang apa ya ya inilah pajangan itu kecil-kecil ya kayak gini tapi kita menghidupkan suasana penghujauan di rumah seadanya oke teman-teman Nah itu hasilnya setelah diterapkan jadi dari bahan baku rongsok ya agar rongsok kita dapat dari penata rongsok kemudian kita mulai rantai kayaknya berikut ini bisa buat kak seperti ini bahan baku dan cari di tempat rongsok dapat Rp50.000 kemudian ke tukang kelas kita bayar Rp70.000 artinya ini harus sudah jadi seperti ini ya jadi dari tukang kelasnya yang sudah dicetin sekaligus juga nah ini jadi cuma harga Rp120.000 saja sangat ekonomi sekali jadi buat kalian yang punya mempunyai tangan mini di rumah ya ini bisa dimanfaatkan ini temen-temen seperti itu jadi bahan inspirasi kalian untuk membuat satu buah rak pot dari bahan baku rongsok Oke teman-teman terima kasih sudah terima kasih sudah terima kasih sudah bermanfaat buat kalian buat kalian berhubung di channel saya channel saya bikin konten informatif dan inspirasi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua jadi jangan lupa like share dan subscribe channel inspirasi inside bantukan menjadi teman menginspirasi dan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati